Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Azua Rangkuti, channel berbagi informasi pendidikan, tutorial komputer, dan pembelajaran Bahasa Inggris. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengecek kuota sekolah di SMPMB, seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru. Kalau dulu ada SMPTN, kalau sekarang namanya SMBP. Nah, bagi adik-adik atau teman-teman yang ingin tahu apa itu SMPTN, seleksi nasional mahasiswa kurang tinggi negeri itu berdasarkan nilai dapur. Sedangkan satu lagi, SMPTN itu seleksi bersama mahasiswa kurang tinggi negeri itu berdasarkan UTBK, ujian tulis ke basis komputer. Nah, tahun ini nama SMPTN berganti nama dengan SMBP, seleksi nasional berdasarkan prestasi. Di sini berdasarkan PDSS, Pangkalan Data Sekolah dan Siswa. Ini berdasarkan kapok dari semester 1 sampai semester 5. Nah, untuk syaratannya, bagi teman-teman atau adik-adik yang sekolahnya akreditasi A itu 40%, terbaik di sekolahnya, kemudian 25% akreditasi B, kemudian yang akreditasi C atau tidak ada akreditasi itu 5%. Nah, bagaimana cara mengeceknya? Teman-teman bisa mengecek kuota sekolah di sini. Linknya portal SMPMB ini akan saya share di link deskripsi video ini. Kemudian klik kuota sekolah. Nah, di sini bisa ngecek pakai NPSN jika tahu adik-adik tahu NPSN, teman-teman tahu NPSN sekolah, teman-teman. Jika tidak tahu, maka bisa melakukan menu penjagaian dengan berdasarkan lokasi. Pilih provinsi, misalkan sekolah saya, ini adalah SMPK Taman Pajar di Aceh. Kemudian kabupatennya ialah Aceh Timur. Nah, tinggal mencari SMPK N Taman Pajar. Ini dia akreditasi B, kuotanya 25%. Nah, ini penjagaiannya. Nah, SMK Taman Pajar kuotanya 25%. Karena ini SMK, kalau SMA itu ada IPA dan PS. Nah, jika di SMK itu berdasarkan jurusan yang ada di sekolah tersebut. Nah, di SMK Taman Pajar itu ada 5 jurusan. Formasi, manajemen, perkantoran, teknologi, komputer, informatika, akutansi, dan keuangan. Untuk farmasi, 30 siswa. Itu yang kuota yang bisa untuk mendaftar ialah 8. Jadi, 30 peserta farmasi, siswa farmasi itu 25%-nya adalah 8. Kemudian, manajemen perkantoran 7. TLM dari 22 jadi 6, yang bisa daftar. Kemudian, TKJ atau teknologi komputer informatika itu dari 29 jadi 8, yang bisa daftar. Kemudian, akutansi dari siswa total itu 23, itu diambil dari 25% yaitu sekitar 6 siswa. Nah, begitu cara untuk mencari atau mengecek kuota sekolah teman-teman. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe dan like-nya. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe dan like-nya.